Intro Usai melakukan pendaftaran di KPUD Kebupaten Pinrang, pasangan jadi Bupati Pinrang periode 2024-2029 yang diantar oleh puluhan ribu pendukung serta para ketua partai pengusung melakukan konvoy di sepanjang jalan dari arah kantor KPUD Kebupaten Pinrang menuju lapangan sepak bola Poleko Baramuli Pinrang. Iring-iringan rombongan pasangan jadi yang bergerak ke lokasi deklarasi pasangan jadi sempat memacetkan arus lalu lintas kurang lebih 2 jam sebelum tiba di lokasi kegiatan deklarasi. Pasangan jadi yang tiba di lokasi deklarasi disambut bahagia serta diberikan teriakan sorakan semangat perjuangan untuk memenangkan perhelatan pilkada ini demi menuju kejayaan masyarakat Kabupaten Pinrang. Ahmad Jaya Baramuli sebagai calon Bupati Pinrang mengungkapkan dalam orasinya bahwa dirinya maju di pilkada Pinrang bersama Abdillah Nasir adalah untuk membawa perubahan dan kejayaan melalui pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Pinrang. Ia menyampaikan saya tidak membawa kepentingan pribadi maupun golongan dalam pencalonan saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pinrang. Namun, saya hanya akan mengabdi kepada masyarakat untuk bangkit dan berjaya demi perubahan 5 tahun ke depan dari pemerintahan sebelumnya. Itu semua akan kamu perhatikan. Begitu juga teman-teman dari Lembang dari khususnya Sali-Sali, Lembang, Mesakada dan Supiran itu adalah potensi potensi daerah yang harus juga diperhatikan sebagai salah satu destinasi para wisata. Saya dan wakil saya Pak Abdillah Nasir mempunyai visi dan mempunyai karakter yang hampir sama. Kami lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan kami atau segolongan. Saya juga bersama Abdillah Nasir dengan Partai Pendukung akan selalu akan selalu bertukar pikiran bagaimana Pindrang ini akan lebih baik. Sementara itu Abdillah Nasir juga menyampaikan dalam orasinya bahwa masyarakat Kabupaten Pindrang bisa melihat perkembangan pemerintahan Kabupaten Pindrang 5 tahun lalu. Dan saya datang dengan Bapak Ahmad Jaya Baramuli untuk memberikan perubahan itu demi kejayaan masyarakat Kabupaten Pindrang. Pemerintahan pasangan jadi nantinya jika diamanahkan oleh rakyat pada periode 2024-2029 akan merubah sistem pemerintahan Kabupaten Pindrang dengan tidak adanya sistem tebang pilih dalam pengangkatan jabatan dan juga pada penerimaan anak sekolah serta tidak adanya pengistimewaan dalam pelayanan pemerintahan karena dia memiliki status dan derajat yang tinggi sehingga peluang untuk kalangan bawah tidak diberikan atau tidak perhatian itu akan kami ubah 100% Dalam memilih pemimpin masa depan Kabupaten Pindrang masyarakat bisa menilai dengan logika kenyataan bagaimanakah Pindrang saat ini dari 5 tahun lalu apakah kita sudah sejahtera dari segi peningkatan ekonomi maupun pembangunan yang merata di pelosok desa khususnya daerah pegunungan Abdillah menambahkan pasangan jadi akan menyentukan masyarakat Pindrang Selatan dan Pindrang Utara dimana saya Putra Pindrang dari Selatan dan Bapak Ahmad Jaya Barambuli Putra Daerah Pindrang Utara akan bersama-sama membangkitkan kejayaan Kabupaten Pindrang pasangan ideal mewakili Pindrang Utara dan Pindrang Selatan oleh karena itu tidak ada lagi pilihan bagi kita semua kecuali memenangkan Jaya dari Kabupaten Pindrang Sulawesi Selatan tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan Pindrang Utara